Ada kejadian tahun 2013 itu Mobil yang saya Tumpangi Yang disetiri oleh Teman saya yang disamping ini Dulu Di sekitaran Kilometer 73 75 Yang mau ke Kerbang Tol Cikampek Mengalami kecelakaan Parah Terima kasih telah menonton! Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam video kali ini saya akan Menceritakan Atau share pengalaman Tentang Selama hampir 6 tahun Bolak-balik Bandung, Jakarta Setiap minggu Setiap hari Jumat Sudah dipastikan saya pulang ke Bandung Dari sini jam Dari Jakarta Pukul 4 Dan selama 5 tahun lebih ini Banyak pengalaman Pengalaman yang terjadi Dalam perjalanan Bahkan jalan-jalan yang sekarang saya lewati ini Dulu Waktu Tahun 2013 Awal itu masih Masih sangat Lengang Belum banyak pembangunan seperti ini Bahkan Perubahannya sangat jauh Seperti biasa Saya dalam perjalanan ke Bandung ini Disopiri oleh teman Dari semenjak tahun 2013 Ini Dwi Nopi juga ada Teman-teman di belakang Nah Saya akan Sedikit menceritakan Mobil yang Saya pakai Sebelum yang ini Dulu saya menggunakan Atau memakai Mobil Xenia Dan Ada kejadian Tahun 2013 itu Mobil yang saya Tumpangi Yang diseteri oleh Teman saya Yang di samping ini Dulu Di sekitaran Kilometer 73 75 Yang mau ke Kerbang tol Cikampek Mengalami kecelakaan Parah Nanti foto-fotonya Mungkin akan Saya Share juga Ke teman-teman Dan Menurut pengakuan Teman saya Di samping ini Ketika dia Di tempat Kecelakaan itu Nah Kejadiannya Persis Jam Pas maghrib Ini jam berapa ya Ini jam Jam 6 Lebih 3 Menit Dulu juga Kejadiannya Jam Ya Maghrib lah Dulu Kalau Dulu kan Gak Macet Seperti ini Kalau sekarang Jam 6 Lebih 3 Itu Saya masih Di kilometer 49 Kalau dulu Jam segini Sudah Masuk ke Gerbang Hampir gerbang Tol Cikampek Nah Menurut pengakuan Teman yang Jetir Mobil yang dulu Saya pakai yang Senia itu Jadi gimana ya Bi Dulu itu Kamu gak Lihat Mobil yang lagi Berhenti ya Jadi Jalannya Lurus aja Lenggang Nah gitu 2 meter udah ada Nah gitu Kejadiannya gini Saya kan Persis di Sampingnya dia Jadi Dia itu Ketika Kejadian saya Aneh Saya kan Saya kan Selalu Memperhatikan Jalan Di depan itu Mobil pada Berhenti Semua pada Berhenti Soalnya Macet ya Mau masuk Atau mau Keluar gerbang Tol Cikampek Tapi yang Aneh Teman saya itu Tetap ngebut Teman saya itu Tetap ngebut Nggak Ngerim sama sekali Dan Saya memberitahu itu Sudah Beberapa Meter ke depan Jadi Ya sekitar 2 meter ya Jadi dia tidak sempat Untuk mengerem Dan hasilnya Yaitu Berat Mobil Menabrak yang di depan Terus Menghantam Yang di Ada Di sampingnya Ada Terut Ya Kejadiannya Mobil hancur Dan Teman saya itu Seperti yang Tidak Ya seperti yang Tidak sadar Melongo Aja Dan yang Aneh Ketika sebelum Kejadian itu Di Undak saya itu Kayak ada Orang yang Kayak ada Yang Masih tau Gitu Kayak ada Yang Nih Kayak gitu Saya selalu Terus Kejadian lagi Beberapa Minggu yang lalu Sebulan Gak ya Pia Pakai mobil yang ini Yang Innova Yang ini Pakai mobil yang ini Masih sama Di kilometer Sekitar Pokoknya Masuk Yang Purbalenyi Kilometer 70 Sekiara 72 Biasanya Ditandai Kalau yang Mau ke arah Bandung itu Ditandai dengan Ada bau-bau Yang menyengat Itu Di jalannya Nah Disitu itu Lurusan Lurusan Yang Yang Cikampek itu Juga Oh iya Yang Cikampek itu Ada Ketika Pas kejadian itu Saya kan Ke pinggir Jalan tol Dan saya Melongok keluar Ke Keluar Jalan tol Dan disitu Ada beberapa kuburan Nah Beberapa minggu yang lalu juga Temen saya itu gitu Dia Menyalip Menyalip Dili kiri Dan dia juga Menghantam Menghantam Pembatas jalan Sebelah kiri Pembatas tol Kejadiannya disitu Dan Anehnya Saya itu Setiap Mau ada kejadian Seperti itu Saya itu Seperti ingin Memberitahu Seperti ingin Ngasih tahu Hati-hati Di depan Kayak gimana Udah ada Kalau orang sunabilah Sudah ada kertek Beda aja Saya ingin ngomong Tapi anehnya Dari dulu itu Saya gak Ngomong Ngomong Tapi di dalam hati aja Oke Itu kejadian lagi Dan Dua minggu yang lalu juga Di tempat yang sama Di tempat yang sama Saya lihat Di depan itu Ada Kayak besi Besi apa batu Kayaknya besi Kayaknya besi Ada besi Saya dalam hati Hindarin dong Eh Tapi gak ngomong Tapi teman saya itu Malah tabrok Cus Langsung dia Ban itu langsung Sobek Dan Ban yang baru dibeli Beberapa bulan yang lalu Udah gak bisa dipakai lagi Kata Orang Yang jual ban itu Ini gak bisa dipakai lagi Walaupun udah pakai Ban dalam juga Gak akan bener Soalnya nanti akan Ban dalamnya itu Berojol keluar Nah Saya ngambil kesimpulan Saya ngambil kesimpulan gini Kesimpulannya adalah Kalau Masuk ke Udah masuk ke Daerah Purbalenyi Ya pokoknya Sekitar Kilometer 70 Sampai 102 Kalau saya lihat Sampai 102 Soalnya di 102 Juga pernah gitu Itu Saya yang nyetir Pernah juga Pernah juga Kejadian Konsentrasi itu Kayaknya harus Lebih-lebih Konsentrasi itu Lebih-lebih Mungkin Kalau Segi Psikologinya Adalah Teman saya ini Pikirannya Udah nyampe ke Kilometer 88 Ke rest area 88 Mungkin ya Dalam hatinya Atau Soalnya kan Saya biasa Berhenti di Kilometer 88 Di rest area Jadi saya Mengambil Kesimpulan Mungkin ya Hatinya Teman saya Yang nyetir itu Hatinya udah Masuk ke rest area Udah Pengen buru-buru Jadi Kurang Konsentrasi Itu yang Sisi Positifnya Sisi Manusiawinya Gitu Nah Sisi yang lainnya Ya mungkin Mungkin ada Hal-hal yang Di luar itu Nah Makanya Saya selalu Menegangkan Tetap konsentrasi Tetap Perdoa Serahkan Semuanya Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Minta Perlindungan Supaya Dijauhkan Dengan Dari hal-hal Yang seperti itu Gitu Sekarang Pukul 6 Lebih 10 Saya baru saja Melewati Kilometer 58 58 Jadi Auranya Auranya itu Gini ya Kalau di Daerah sini Sampai Nanti Yang belok Ke perbole Lenyi itu Masih cerah Masih terang Masih Ya Tenang saja Tapi kalau Sudah masuk Perbalenyi Apalagi yang Di gunung Hijau itu Gunung-gunung Hijau itu Itu beda Loh Bedanya Itu Ya intinya Kita harus Lebih berkonsentrasi Intinya Kita harus Berkonsentrasi Kita jangan Berpikir Yang lain-lain Pokoknya Kita tetap Pasarkan diri Kepada Allah Konsentrasi Luruskan Niat Dan kita Percaya Manusia Lebih Sempurna Manusia Lebih Dari Hal-hal Yang Bisa Bikin Hal-hal Negatif Orang di Kejauhan Tengah Celak-celak Nih Kejadian Baru aja Di Omongin Ini Baru mau Masuk ke Perbalenyi Barusan ada Orang jalan Di tengah-tengah Jalan Tengah jalan Gak bisa Terus Ini Kita Masuk Ke Nya Bentar Disini Belum Disini Belum Terus Kanan Lampu Jauh Terus Lampu Dilepaskan Lampu Jauh Lampu Jauh Sudah Bisa Jalur Iya Cuma Ditenah Tentu Warn Di Sisi Gif Ditenah Garis Itu Ditenah Garis Itu Jadi Orang Mereka Sisi Kiri S Kekal Kanan S Ayat Terus Menanggungan Sih Maksudnya Itu Positif Ya Gak Jalur Jalur mungkin ya dalam dorongan psikologinya mungkin karena perasaan udah deket perasaan gitu nah ini udah mau masuk Bandung itu jadi hati itu lebih cenderung lebih buru-buru cenderung lebih pingin cepat-cepat gitu soalnya ini ini lepas dari kepenatan macet-macetan tadi kan macet-macetan nah sekarang dikasih jalan yang lancar kayak gini jadi mungkin dorongan dalam hati ingin cepat-cepat nyampe jadi cenderung konsentrasi cenderung berkurang lebih buru-buru apakah buru-buru nanti mau masuk ke rest area atau apa dan mungkin itu yang dimanfaatkan mungkin celah-celah itu yang dimanfaatkan ini kalau saya berpikir antara sisi manusiawi dan sisi yang lainnya ya cuma kalau yang saya rasakan kalau udah masukin itu beda beda banget nuansanya itu beda kayak tadi di daerah terang sekarang masuk ke daerah gelap seperti begitu ya pokoknya tetap konsentrasi jadi kalau nyetir itu kita yang dilihat itu bukan di depan yang ini bukan bukan jaraknya mobil ini tapi kita lihatnya kesana kok jauh-jauh jadi biar kita konsentrasinya itu tetap manteng dari sini udah mulai nanti di kilometer yang masuk masukin 70-an itu tuh Hai yang 70 sekian 73 74 kali ya kalau mohon Sulema didiwai ya di kilometer 72 mohon istirahat ya tapi saya kan sok laju video nah di rest area Iwai meh nama Sulema Hai Kansarwa di rumah makan Ibu Haji jika nih ya tapi bisa jadi deh mau pas di tengah-tengah bisa dari dalapan emang tuntung iya ya dapat dalapan emang ke ujung sih nah disini ini rawan loh ini rawan jadi mungkin karena jalannya pas belokan ini langsung patah enggak ada jalur lagi nah mungkin kita yang di kiri juga mobil kalau kenceng nanti bakal ketemu di sini nih brak gitu asalnya lega ke sini jadi dua jalur iya jadi dua jalur nah disini dulu kita kejadian di kilometer ini dan berturut-turut di sini itu pernah di 102 di 102 di itu bau-bau ya ya kalau daerah ini ya bukan apa-apa dari dulu Hai udah lima tahun lebih mau enam tahun sering lihat yang ya ada truk yang nyungsep yang disebelah kanan di seberang kan itu tuh sering juga tuh truk yang nyungsep ruk yang ke ya ya mungkin karena gitu kayak mobilnya enak banget masuk nyali dari kiri masuk not mata apa patah ke kanan atau gimana saya nggak ngerti nih adrenalinnya orang di sini jadi meningkat kali ya atau gimana jadi ya buisi tadi hancur sering jalur ini banyak sekali kecelakaan sering kali mungkin kalau dilihat dari data jasa marga jasa marga kayaknya banyak loh ini data-data yang ngecelakaan di sini ya gimana ya ya kita tetap banyak rahasia ya terserahkan kepada Allah kita minta perlindungannya Assalamualaikum. selamat menikmati selamat menikmati tempat sasari sekarang kami sedang beristirahat di rest area km 88 di tempat makan Ibu Haji Ciganya ini tempat yang jadi favorit selama hampir 6 tahun ini makan selalu disini walaupun dulu awal-awal suka menjagal di tempat rest area yang lain tapi tetap yang jadi favorit disini karena yang ini gak terlalu rame terus penyajiannya yang cepat kalau disana itu yang di kelamera 72 itu prodi banget terlalu rame dan agak lama si penyajiannya kalau disini cepat kalau disini istilahnya gag shot baru juga gag duduk langsung di sambil menunggu sambil menunggu tiga orang teman lagi yang masih sholat ya masih jemantin ini sambilnya nasi putihnya sate marangginya lalabannya burung malon baby fish tahu tempe pepes dan kurupuk serius namanya serius dan tempatnya gak terlalu prodi jadi kalau disini kenyamanannya masih dapat terlalu prodi selamat menikmati dan setelah cukup beristirahat juga makan sekarang waktunya melanjutkan perjalanan dan sekarang yang bagian menyetir adalah saya biasa ganti-gantian ya itu salah satu tips untuk menghindari sesuatu hal yang tidak diinginkan ya diusahakan kalau menyetir itu jangan dalam keadaan capek kalau kenyang sih saya kan baru makan maksudnya jangan dalam keadaan capek jadi kalau capek jangan dipaksakan mending berhenti dulu atau ya seperti ini ganti-gantian nyetirnya ya itu air tanggung mendang di atas SRR tanggung mendang ya nah nah kalau fehlt mengerti Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton